Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seorang pria setengah telanjang di dalam ruang pelatihan yang luas, sedang menutup matanya. Energi marah gelap berputar dan terbang, akhirnya menabrak tubuhnya yang telanjang. Itu segera menghilang dengan cara yang aneh. Doki berwarna hijau yang berbeda di dalam jalur kinya yang luas di tubuhnya seperti mobil melesak di jalan tol. Di bawah fokus pikirannya, itu membawa suara dengungan rendah yang berulang kali bergema dan menyebar di dalam tubuhnya. Setelah mengonsumsi pil roh angin, kecepatan sirkulasi Doki di tubuh Shaoyan pada dasarnya meningkat hampir 3 hingga 4 kali pada saat ini. Gelombang kuat Doki berwarna hijau keluar dari Doki Kristal. Mereka berlari cepat melalui jalur ki dengan suara-suara aneh yang teredam. Karena laju sirkulasi yang cepat, siklus dalam tubuh Shaoyan akhirnya menjadi tahap di mana awal dan akhir terkubung. Doki baru saja meninggalkan Doki Kristal dari satu sisi. Ketika Doki yang telah disempurnakan oleh Heartflame dituangkan kembali ke dalamnya di sisi lain. Selain itu, selain Doki yang dipancarkan Doki Kristal, salep roh api hijau Ganoderma yang tersebar di tubuh Shaoyan juga menjadi lubang tanpa dasar yang berulang kali memancarkan gaya isap. Energi pucat merah yang terlihat oleh mata telanjang merembes tanpa henti dari pori-pori kulitnya. Akhirnya sekali lagi ia mengumpulkan energi yang sangat besar. Energi afinitas api dalam menara pemurnian ki api langit jelas jauh lebih murni daripada dunia luar. Namun, itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam Doki Kristal. Oleh karena itu, Shaoyan harus memisahkan sebagian besar pikirannya untuk dengan hati-hati mengendalikan energi afinitas api yang telah bermuatan biadab dan mulai menengedarkannya melalui jalur ki lain. Doki di dalam tubuhnya seperti dua sungai kecil yang mengalir secara independen. Ketika sungai-sungai mengalir ke tempat hati berada, mereka akan mengalami penyempurnaan. Kedua sungai kemudian akan bertemu dan sepenuhnya bergabung menjadi Doki yang kuat dan murni. Sungai terakhir membawa suara seperti guntur yang rendah saat mengalir ke Doki Kristal di dalam pusaran. Di bawah semacam ini, dua penyerapan dan penyempurnaan cabang, Shaoyan jelas bisa merasakan bahwa Doki Kristal secara bertahap mengisi dengan Doki. Meminjam bantuan salep roh api hijau ganoderma dan pil roh angin swift, semuanya berkembang ke arah yang paling sempurna. Menurut kecepatan semacam ini, Shaoyan memiliki keyakinan bahwa dalam suatu satu bulan, ia akan menerobos ke bintang delapan dan douxi. Latihan Shaoyan berlanjut selama dua hari. Tidak ada yang mau menghentikan pelatihan semacam ini di mana orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka tumbuh. Ini karena kesenangan dari tumbuh seperti ini menyebabkan orang merasakan semacam kenyamanan mendebarkan yang dipancarkan dari lubuk hati. Tentu saja, Shaoyan mungkin tidak ingin melepaskan diri dari kondisi pelatihan yang hampir sempurna ini. Tetapi karena berbagai faktor luar, niatnya untuk pelatihan diam-diam berantakan. Pelatihan berlanjut sampai sore hari kedua, ketika area pelatihan tingkat ketiga yang awalnya agak bising, tiba-tiba menjadi sedikit sepi karena sekelompok di orang masuk. Pemimpin kelompok tamu tak diundang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kasmir rubah salju. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik. Dia memiliki wajah melon, mulut ceri kecil, alis seperti menggambar, dan mata besar berair. Kombinasi dari semua ini akan menyebabkan orang di sekitar memiliki perasaan estetika yang menyenangkan. Karena itu, orang juga tidak merasa aneh bahwa selalu ada sekelompok orang di sekitarnya. Bagaimanapun perempuan adalah minoritas di akademi dalam, wanita cantik semakin dicari oleh semua orang. Dimanapun seorang berada, kecantikan selalu mudah dicari dan disukai. Dikelilingi oleh orang-orang dengan dia di tengah seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Wanita berpakaian kasmir rubah ini mungkin memiliki senyum manis dan tenang di wajahnya untuk saat ini. Tetapi orang masih bisa melihat kepuasan diri dan kesombongan di matanya. Kepuasan diri semacam ini adalah evaluasi yang dimiliki orang tentang dirinya setelah melewati aura yang diberikan wanita itu dari tubuhnya. Kesombongan selalu merupakan hal yang tidak dapat ditolak oleh seorang wanita. Hati seorang wanita tanpa sadar akan merasa tenang dan puas diri ketika dia melihat begitu banyak pria berkelahi karena dia. Setelah dia memasuki area kelas atas, mata wanita ini dengan lembut melayang ke arah para lelaki yang langkah kakinya berhenti karena dia. Di bawah riak energi air matanya yang lembut, wajah beberapa orang yang lemah mentalnya memerah tanpa sadar. Setelah itu, mata mereka buru-buru menghindarinya. Melihat tatapan para siswa pria menjadi mengelak di bawah arloginya, wanita itu tertawa pelan. Senyumnya yang indah tiba-tiba menyebabkan interior menara yang di segel ini menjadi lebih cerah. Wanita itu memimpin sekelompok orang ketika mereka langsung melewati daerah kelas tinggi dan akhirnya berhenti di daerah terakhir. Tempat di mana langkah kaki mereka dihentikan adalah ruang pelatihan tunggal yang dipilih Shaoyan untuk berlatih. Melihat langkah kaki wanita terhenti, tatapan yang menyapu dari sekelilingnya tanpa sadar terkejut. Ketika mereka melihat bahwa pintu itu tertutup rapat dan di atasnya tergantung sebuah tanda yang menyatakan bahwa ada seseorang yang berlatih di dalamnya. Segera tatapan yang sombong muncul di mata mereka. Apakah orang di dalam tidak tahu bahwa ruang pelatihan ini didedikasikan untuk penggunaan peri salju Liu Fei. Langkah kaki wanita berpakaian rubah salju itu berhenti. Dia menatap pintu pelatihan yang tertutup rapat dan kejutan yang sama melintas di wajahnya. Melihat ruang pelatihannya dihuni oleh orang lain adalah sesuatu yang tidak dia temui untuk waktu yang lama. Terakhir kali dia bertemu sepertinya setengah tahun yang lalu. Namun ketika orang yang menempati ruang pelatihannya akhirnya dipukuli oleh para pelamarnya sampai dia bahkan tidak bisa bangun selama setengah bulan. jarang ada orang di akademi dalam yang berani datang ke ruang pelatihan ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar bertemu dengan hal semacam ini yang orang rindukan. Hahaha, fair! Sepertinya kita harus bertemu dengan beberapa orang yang tidak membuka mata mereka. Seorang pria berukuran besar di belakang wanita itu tersenyum di wajahnya ketika dia menatap pintu yang tertutup rapat. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk tampil di depan kecantikan. Liu Fei tersenyum tipis saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara lembut dia berkata Leina bersikap sopan kepada orang lain. Mendengar beberapa makna tersembunyi dalam suara Liu Fei pria yang bernama Leina membuka mulutnya dan tersenyum dengan anggukan. Dia berkata Yakinlah bahwa aku hanya akan membiarkan dia memahami sesuatu. Kakak Liu Qing berkata agar aku melindungimu. Anda adalah adik sepupunya. Saya secara alami tidak akan membiarkan Anda menderita bahkan keluhan kecil. Ucap Leina Mendengar Leina mengucapkan nama terkenal itu di Akademi Dalam dengan sedikit hormat, Liu Fei tidak bisa menahan senyum. Ada beberapa emosi yang orang lain di sekitarnya mengalami kesulitan mengerasakan kedipan matanya. Pria yang dominan dan tajam itu telah meninggalkan bayangan yang sangat dalam padanya sejak mereka masih muda. Meskipun ada banyak pelamar berkerumun di sekelilingnya, setelah dia mengikutinya untuk masuk ke Akademi Jianan. Semua orang ini tidak bisa membantu tetapi tampaknya dikalahkan jika dibandingkan dengan bayangannya. Lianya perlahan berjalan mendekat ke ruang pelatihan. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan menghancurkan pintu dengan keras. Segera suara logam bening bergema di daerah ini. Suara itu bertahan selama hampir dua menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Namun, pintu yang tertutup rapat tidak memiliki gerakan apapun. Melihat kurangnya gerakan di dalam ruang pelatihan, alis Liufi sedikit bersatu. Ekspresi Leina juga menjadi sedikit suram. Dia mengangkat tinjunya sekali lagi dan akan menghancurkannya dengan keras ketika suara retak muncul di pintu yang tertutup rapat ketika perlahan-lahan dibuka. Hmm, melihat ruangan itu akhirnya dibuka, Leina mendengus dan menarik tinjunya. Dia mundur beberapa langkah saat tatapannya menatap ke ruang pelatihan dengan niat buruk. Saat pintu kamar dibuka, semua tatapan di area ini dengan cepat terlempar. Di bawah banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi yang berbeda. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dari ruang pelatihan dan dengan ekspresi yang suram. Tidak peduli pelatihan siapa yang terganggu, orang itu tidak akan memiliki ekspresi yang baik. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Leina yang telah melangkah mundur. Dia sedikit mengernyit dan dengan dingin bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Ucap Xiaoyan. Berat, apakah kamu siswa baru? Leina tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Dia berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan ruang pelatihan ini? Ucap Leina. Saya telah melihat aturan dari menara pemurnian ke api langit sebelum saya masuk. Tidak ada apapun di dalamnya yang mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan menyentuh ruang pelatihan ini. Jawab Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat serius. Leina tersedak dan menjadi bosan dengan jawaban Xiaoyan. Dia berkata dengan senyum dingin, Anda punya nyali untuk benar-benar memperlakukan saya sebagai hiburan. Ucap Leina. Aku tidak begitu tertarik. Jari Xiaoyan menjentikan lengan bajunya dengan lembut ketika dia menjawab dengan lemah. Jika tidak ada yang lain, tolong beri jalan. Jangan ganggu pelatihan saya. Ucap Xiaoyan. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik berniat untuk masuk dan melanjutkan pelatihannya. Tunggu sebentar. Suara indah yang tiba-tiba terdengar menyebabkan Xiaoyan berhenti sedikit. Dia mengangkat pandangannya dan menatap wanita berpakaian kasmir rubah salju dengan mata yang biasa. Dari saat dia keluar sebelumnya, dia mengerti bahwa wanita ini mungkin merupakan sumber masalah utama. Liu Fei tanpa sadar menjadi sedikit terpana saat dia acu tak acu menatap Xiaoyan. Ini karena tatapan yang dulu digunakan untuk menatapnya tidak hanya tidak memiliki sedikit penghindaran dan kekaguman yang dimiliki laki-laki lain ketika mereka memandangnya. Tetapi juga tidak memiliki kekaguman murni pada sesuatu yang indah. Ekspresi di mata itu tampaknya tidak memiliki perbedaan sedikitpun antara menatapnya dan orang-orang di sekitarnya. Apakah ada masalah? Ucap Xiaoyan. Siswa ini, ruang pelatihan ini adalah tempat latihan pribadi saya. Saya minta maaf, ucap Liu Fei. Liu Fei pulih dan merajut alisnya sedikit. Ada beberapa ketidaksenangan di hatinya terhadap sikap Xiaoyan ini. Namun wajahnya tetap tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Fei, Xiaoyan merajut alisnya dengan erat. Beberapa saat kemudian dia menunjuk ke ruang pelatihan nun dan berkata, Apakah ini perlakuan khusus yang diberikan Akademi Dalam kepadamu? Apakah Anda memiliki bukti yang berasal dari Akademi Dalam? Jika ruang pelatihan ini benar-benar dibangun oleh Akademi Dalam hanya untuk Anda, Saya akan meminta maaf kepada Anda untuk penggunaan saya sebelumnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan agak dingin. Kata-kata tertawa samar perlahan bergema di seluruh area pelatihan kelas tinggi ini. Di bawah kata-katanya ini, beberapa orang yang datang dengan maksud melihat pertunjukan itu tanpa sadar terkejut. Mereka segera menghela nafas. Wajah Liu Fei yang semula dipenuhi dengan senyum manis juga perlahan menjadi jelek pada saat ini. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!